Selamat datang di Tidore. Seperti yang kita sama-sama lihat di belakang saya ini sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan tarian kapita. Terima kasih. Masa saya sudah mulai melambat. Coba ya. Hmm, pedasnya pas juga. Nah buat kalian yang suka pedas nih, mantap. Hmm, wangi kopi, kanari, jahe. Ada tekstur. Kenarinya. Kenarinya gitu, jadi kayak minum kopi tubruk gitu, tapi ada rempahnya apa? Ada ampasnya, tapi ini dari kenari. Kelihatannya mudah, tapi kalau emang kita nggak biasa, itu arahnya bisa mencong-mencong. Ini harus benar-benar diarahin sebagai tumpuan gitu, supaya membentuknya itu rapi. Kepala. 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 Wuhh, pagi, pagi, pagi! Selamat pagi para petualang. Hari ini kita lagi ada di Maluku Utara, tempatnya di Ternate. Dan gue bakal ngajak kalian semua bertualang di sini. Nanti lagi kita akan nyeberang ke Tidore, ikuti jejak saya sejak petualang Dari Pelabuhan Bastiong di Ternate, petualangan saya di negeri Rempah Maluku Utara dimulai Langit biru, laut biru, dan gunung gamalama yang menjulang tinggi mengantarkan perjalanan saya ke Tidore pagi ini Woy bangun woy udah pagi woy Lihat dong pulangnya keren-keren, ya iyalah kita lagi ada di Indonesia bagian timur Kita lagi ada di Maluku Utara dan sekarang kita udah sampai di Pulau Tidore Tepatnya dimana? Maluku Utara dan kita bakal mengeksplore ada apa aja sih kira-kira di Tidore ini Penasaran kan? Ikuti jejak saya sejak petualang Hanya tujuh menit dengan speedboat saya sudah merapat ke Tidore Gunung tertinggi di Maluku Utara, Kiamatubu menyambut kedatangan saya Siap, ayo kita bakal eksplore di Tidore Ikuti jejak saya, jejak petualang Selamat datang di Tidore Oke, seperti yang kita sama-sama lihat di belakang saya ini sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan tarian kapita Atau tarian penyambutan dari masyarakat Tidore Ayo kita lihat sama-sama, ikuti jejak saya, jejak petualang Hentak tabuhan gendang mengiringi gerakan tarian kapita Kapita pun punya arti pemimpin perang Tarian tradisional dari Tidore ini menceritakan perlawanan masyarakat Tidore akan penjajahan Portugis Tarian ini juga menggambarkan sambutan selamat datang kepada Sultan yang dilakukan oleh Panglima Itulah tarian perang dari Tidore yang menggunakan parang Tapi sekarang sudah dimodifikasi tidak menggunakan parang beneran Yaitu menggunakan parang dengan bahan kayu Dari Pulau Tidore perjalanan saya lanjutkan ke Pulau Halmahera Gunung Gigi Soro, Halmahera Barat jadi medan jelajah saya Ditemani Pak Rudy dan Pak Demianus Saya mau mencari bidang dari cantik yang tinggal dibalik rapatnya hutan ini Wow, tracknya lumayan Cukup menantang Untuk sampai ke tempat bisa Pasang tenda nanti Dan kebetulan nih habitat ketiga ini yang menemuin Pak Rudy sama Pak Anu ya Wuhuu, benar-benar perjalanan yang menguras energi Sama sekali nggak kasih jeda buat nafas panjang Nggak ada habis-habisnya nih tanyakan Wah, lumayan nih Gue udah ketinggalan jauh Untuk Sampai ke tempat Dimana kita akan pasang tenda aja itu Butuh waktu sekitar 3,5 jam Dan jalanannya lumayan Batu-batuan Lanjak Ya, tracking lumayan lah Air, 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 air Aduh, air 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 Segar lagi Air Air Oke Tidak cuma tanjakan, medan terjal juga mesti selalui Aduh Oke, Pak Anu Masih jauh nggak Pak, tempatnya? Ya Oke Pak, duluan Pak Sip Yuk, awas Pak Yuk, awas Awas Batanya awas Woh Ikuti jejak saya Aduh Aduh Gila ya Gue bingung gue Nggak sampai-sampai kita Kita balik aja, biar mereka berdua yang kesana Janganlah Janganlah Udah sampai disini Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Bidadari Ya Demisi burung atau demisi bidadari Ya, itulah Demisi burung bidadari Yuk Pak Tinggalan kita Yuk Agak dipercepat Yuk Uniknya Disini yang jantan sama yang betina Itu sangat berbeda Yang jantannya itu Ada buntut Ada ekornya warna putih gitu ya Betinanya justru lebih coklat biasa aja gitu ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax